selamat menikmati energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi kemarin kalian telah melakukan percobaan dengan menggunakan lilin, gunting, kertas, dan benang setah pensil untuk membuktikan energi panas berubah menjadi energi gerak sekarang kita akan membahas salah satu dari benda tersebut bagaimana cara membuatnya dengan energi yang ada awalnya kita akan membahas tentang kertas kemarin kita menggunakan kertas bagaimana cara membuat kertas? kok tiba-tiba bisa berubah jadi kertas? energi apa yang dipakai? kertas itu diperoleh dari sebuah pohon pohon merupakan sumber daya alam sumber daya alam yang dapat diperbarui tahukah kamu ternyata untuk memproduksi satu rem kertas satu rem kertas itu terdiri dari 500 lembar itu diperlukan satu batang pohon usianya 5 tahun jadi setiap 7.000 eksemplar koran atau 7.000 paket koran yang dibaca itu bisa menghabiskan 10-17 pohon di hutan bayangkan satu hari ada jutaan lembar kertas yang dipakai oleh seluruh orang Indonesia berarti terdapat jutaan pohon yang harus ditebang untuk memenuhi kebutuhan tersebut kemudian bagaimana cara supaya pohon ini berubah jadi kertas pohon yang ditebang dibentuk menjadi gelondongan pohon seperti ini kemudian dimasukkan ke sebuah mesin yang dihubungkan dengan energi listrik nah ini kita sudah kertas ini membutuhkan energi listrik dan membutuhkan seperangkat mesin seperti ini ini untuk mengubah gelondongan kertas dibelah menjadi kecil-kecil dan dibelah gelondongan yang besar tadi dibelah setelah proses pembelahan terjadi dan selesai kemudian kertas dimasukkan kepada dimasukkan ke mesin pembuat pok atau bubur kayu dihancurkan jadi kayu tadi itu dihancurkan menjadi bubur setelah bubur kayu ini jadi kemudian dimasukkan ke dalam mesin lagi yang dihubungkan ke listrik mesin ini disebut mesin penyaringan mesin sortir dan pembersihan setelah disorter dan dibersihkan kemudian dimasukkan ke mesin lagi dijadikan satu dan jadilah kertas yang biasa kamu pakai untuk menulis yang kamu jadikan buku itu di buku siswa buku LKS itu semuanya dari satu batang kayu kertas yang tidak terpakai misalnya sudah kamu coret-coret kamu buang itu juga bisa menjadi limbah limbah itu apa? sampah sampah yang mencemari lingkungan jadi untuk biar tidak menjadikan limbah maka gunakan kertas seperlunya jika misalnya dibaliknya sudah ditulisi kamu butuh kertas lagi ya dibalik dibaliknya kan masih kosong itu ditulisi lagi jangan langsung dibuang kemudian bagaimana cara menghemat kertas supaya kita juga bisa menghemat jutaan pohon cara menghemat kertas yang pertama menggunakan e-book e-book itu adalah electronic book artinya buku elektronik buku itu merupakan sumber pemborosan kertas yang paling utama karena dipakai untuk semua orang baik di pendidikan maupun dunia kerja biasanya satu buku itu terdiri dari 50 sampai 200 halaman tadi 500 500 kertas saja satu pohon berarti untuk mencetak satu buku memerlukan setengah pohon jadi dua buku itu satu pohon oleh karena itu kita harus memanfaatkan e-book untuk menghemat kertas menghemat biaya cetak e-book ini biasanya digunakan pada hp android kemudian bisa dibaca dengan laptop yang dihubungkan dengan internet e-book juga bisa di download jadi langsung setelah kita mendownload kita bisa membacanya secara offline atau tanpa paket data e-book ini bisa dimanfaatkan dan diperbanyak karena tanpa menggunakan kertas dan sifatnya permanen yang kedua menyimpan dokumen secara digital dokumen itu misalnya kita mau fotokopi kakak misalnya ya itu kakaknya difoto dulu kita simpan di hp kalau tidak perlu tidak usah difotokopi kalau di kantor dokumen atau laporan bulan tidak harus dicetak sekarang dokumen disimpan dalam bentuk digital misalnya flashdisk atau harddisk jadi kalau dibutuhkan sewaktu-waktu baru kita mencetak yang ketiga memanfaatkan email WA SMS atau social media lain untuk berkirim surat yang sifatnya non-formal non-formal ini maksudnya tidak formal misalnya untuk keluarga untuk teman kita tidak perlu menulis surat di kertas kemudian dikirim di kantor pos kita cukup berkomunikasi lewat WA email Facebook SMS dan lain-lain tapi jika untuk melamar pekerjaan yang sifatnya formal itu kita harus tetap menggunakan kertas laporan email ini juga bisa digunakan untuk komunikasi internal antar kantor antar instansi dan antar sekolah yang keempat adalah optimalkan penggunaan koran saat ini koran sudah masuk apa itu namanya internet ya jadi penggunaan koran bisa dioptimalkan dengan cara membuka situs koran pada Google Chrome misalnya saat ini media sudah penyebaran beritanya sudah melalui internet jadi pembaca bisa membaca koran melalui Google jadi tidak perlu berlangganan secara pribadi di di rumah-rumah tidak perlu mengirimkan koran lagi cukup membuka HP kita sudah melihat koran yang ada dan berita hari ini yang kelima tidak perlu membagikan notes saat seminar saat menyelenggarakan seminar atau workshop ini biasanya bagi guru tenaga kantor jadi tidak perlu pada waktu seminar atau workshop tidak perlu membagikan notes kepada peserta karena mungkin dokumen yang diperlukan pada saat rapat kita bisa bagikan melalui email Google Drive jadi tidak perlu untuk mencetak note yang banyak ketika kita menghemat kertas kita juga ikut menghemat energi kita juga ikut menghemat pohon-pohon yang ada di hutan menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa nyaman hidup di bumi menggunakan kertas yang sisinya masih kosong teliti dalam menulis menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa lakukan untuk menghematnya kita sudah belajar tentang menghemat kertas sekarang kita akan belajar tentang menulis notasi musik pada kertas gunakan kertas bekas untuk menulis notasi musik awalnya kita akan belajar tentang musik musik pengertian musik adalah bunyi yang beraturan membentuk nada yang indah jadi musik itu bunyi beraturan yang membentuk nada yang indah tidak setiap bunyi disebut musik karena musik memiliki aturan yang membedakannya dari musik dari bunyi-bunyi yang lain misalnya bunyi burung itu musik oh bukan karena burung tidak mempunyai nada musik terikat pada notasi tempo dan komponen musik lainnya musik dapat membawa perasaan pendengarnya untuk bergembira bersedih atau bersemangat sebagaimana warna nada yang dimainkan bunyi yang teratur disebut nada tapi kalau bunyi yang tidak teratur disebut desah atau gerak gerak ya itu bukan gerak tapi derak jadi nada yang digunakan untuk menyanyi atau untuk bermain musik itu ada aturannya sendiri jadi untuk menuliskan nada digunakan not not adalah lambang atau simbol nada not notasi angka sekarang notasi itu ada dua ada notasi angka dan notasi balok ini adalah notasi angka do do dilambangkan dengan angka 1 dan huruf C re angka 2 dan huruf D mi angka 3 dan huruf E fa dilambangkan dengan angka 4 dan huruf F sol angka 5 dan huruf G la angka 6 dan huruf A si angka 7 dan huruf B itu adalah notasi angka notasi angka juga ada tiga ini adalah notasi angka dasar di dalam notasi angka angka dasar ada notasi nada rendah tandanya ada titik di bawah nada angka notasi angka ini ada titiknya ini disebut nada rendah kalau titiknya berubah di atas ini disebut nada tinggi 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 kalau ada titik di bawah nada rendah titiknya di atas angka berarti nada tinggi not angka ini disebut solmisasi du re mi fa sol la si du itu solmisasi not angka memiliki jarak tertentu notasi disebut titi nada nada sedangkan ini not yang kedua disebut not balok ini not balok nada nada pada garis paranada garis-garis ini seperti buku tulis ini disebut paranada garis paranada sering disebut sangkarnada garis pada paranada terdiri dari lima garis sejajar satu dua tiga empat lima tidak mungkin ada enam tujuh lapan sembilan sepuluh atau kurang dari lima mesti ada lima jaraknya juga sama kalau setengah senti setengah senti setengah senti setengah senti tidak mungkin satu senti setengah senti dua senti tiga senti jaraknya sama not balok memiliki lambang bentuk lambang mengikuti panjang pendeknya bunyi not balok berfungsi untuk mempelajari cara bermain musik lambang do ada di bawah garis kelima re ada di tengah do dan garis kelima mi ada garis kelima fa dan seterusnya ini disebut lambangnya penulisan not balok pada garis paranada ini not angka ini not balok kemudian untuk menentukan lambang maaf menentukan lambang untuk panjang pendek bunyi simbol seperti huruf 0 ini adalah not penuh bernilai 4 ketuk ini seperti sendok tapi di tengah tengahnya kosong ini not setengah nilainya 2 ketuk seperti sendok bentuknya seperti sendok yang ini tapi penuh bawahnya ini sendoknya ini notnya 1 per 4 nilainya 1 ketuk kemudian ada sendok penuh dengan bendera 1 not 1 per 8 nilainya setengah ketuk bendera 2 not 1 per 16 nilainya 14 maaf 1 per 4 ketuk kemudian not not 1 per 4 ditambah bendera 3 not 1 not 1 per 32 nilainya 1 per 8 ketuk selain lambang bulatan tiang dan bendera terdapat pula lambang titik tanda titik ini nilainya setengah ketuk dari nada di depannya misalnya ada lambang not penuh nilainya 4 ketuk jika diberikan titik di depannya berarti nilainya setengah ketuk dari lambang di depannya ini tadi lambangnya 4 ketuk kalau ditambah nilai setengah dari 4 ketuk setengah dari 4 ketuk adalah nilai 2 berarti 4 ditambah 2 nilainya 6 ketuk misalnya nah ini ada not setengah jika ditambah titik di depannya setengah ini nilainya 2 ketuk kalau ada titiknya titik sama dengan setengah dari nilai awal berarti nilainya 1 kalau ditambah titik di depannya berarti nilainya 3 ketuk ya sekarang kita sudah selesai mempelajari nada tugas yang pertama kerjakan di buku tulis sesuai dengan uraian yang sebelumnya dan ini adalah tugas yang kedua sudah ya sebenarnya cukup untuk hari ini silakan dipelajari lagi buka buku siswanya buka buku pendukungnya kemudian tonton videonya berulang kali jika kalian masih belum mengerti guru akhiri untuk hari ini tetap jaga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa